Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman selamat datang di channel aku Dan di video kali ini aku akan membahas tentang Salah satu materi dari mata kuliah pesamaan diferensial lanjut ya teman-teman Soalnya adalah tentukan persamaan karakteristik dan nilai-nilai karakteristik Disini nilai-nilai karakteristik itu adalah nilai agent ya Nilai agent dari matriks persegi Disini kita ketahui bahwa matriks A sama dengan T, T kuadrat 1, 2, T berordo 2 kali 2 Oke teman-teman kalau kita ingin mencari nilai agent dari persamaan karakteristiknya Kita harus mendapatkan dahulu persamaannya dengan cara mendeterminankan Disini lambda dikalikan matriks identitas dikurangi A Dengan A adalah matriks T A ini Oke langsung aja ya teman-teman Ini sama dengan 0 ya Oke langsung aja kita cari persamaan karakteristiknya Jadi 0 sama dengan determinan lambda dikalikan matriks identitas 2 kali 2 Kenapa 2 kali 2? Karena matriks A nya adalah matriks 2 kali 2 ya teman-teman Identitas 2 kali 2 itu 1, 0, 0, 1 Oke dikurangi matriks A Matriks A nya T, T kuadrat 1 dan 2T Oke langsung aja disini 0 sama dengan det dari lambda Kita kalikan aja ke dalamnya Ingat perkalian matriks tinggal menkali-kaliikan aja ya teman-teman Disini lambda 0, 0 lambda Dikurang T, T kuadrat 1, 2T Oke 0 sama dengan determinan dari matriks Kita langsung kurangin aja ya teman-teman Lambda dikurang T disini Disini 0 dikurang T kuadrat jadi minus T kuadrat 0 dikurang 1, minus 1 Ini disini lambda dikurang 2T Oke kalau udah bentuk seperti ini langsung bisa kita determinan Karena teman-teman 0 sama dengan determinan dari matriks persegi adalah AD dikurang BC Jadi lambda min T dikali lambda min 2T Min dari min 1 dikali min T kuadrat sama dengan 0 0 sama dengan oke kita kalikan aja disini lambda kuadrat Min 2T lambda min T lambda plus 2T kuadrat Disini negatif T kuadrat 0 sama dengan lambda kuadrat min 3T lambda plus T kuadrat 2T kuadrat min T kuadrat Oke teman-teman ini adalah persamaan karakteristiknya Persamaan karakteristiknya Bagaimana untuk mencari nilai-nilai karakteristik atau nilai-nilai agent ya teman-teman Oke maaf ya teman-teman disini mereng karena memang aku tulisannya mereng gitu ya teman-teman Untuk mencari nilai-nilai karakteristiknya Kita cari akar-akar dari persamaan karakteristiknya ini teman-teman Oke disini aku bakalan mencari pakai metode kuadrat sempurna Disini lambda kuadrat min 3T lambda plus T kuadrat Sama dengan 0 Oke yang disini konstanta kita pindahkan ke ruas kanan Sehingga menjadi lambda kuadrat min 3T lambda Sama dengan min T kuadrat Oke langkah selanjutnya adalah Kita tulis lagi Lambda kuadrat min 3T lambda Ditambah koefisien dari Ini koefisien dari si B adalah min 3T Kita bagi 2 lalu kita kuadratkan Min 3T per 2 kita kuadratkan Sama dengan disini min T kuadrat Ditambah min 3T per 2 di kuadratkan Kenapa harus ke 2 ruas? Karena semuanya biar nilainya sama teman-teman Jadi gak ada yang gak balance gitu Oke disini lambda kuadrat Min 3T lambda Disini plus min 3T per 2 kuadrat kan Itu adalah positif 9 per 4 T kuadrat Sama dengan disini min T kuadrat Ditambah 9 per 4 T kuadrat Oke kalau ada bentuk seperti ini Berarti ini bisa kita ubah menjadi lambda min 3 per 2T kuadrat Kuadrat sama dengan disini Supaya sama ya teman-teman Disini kita ubah menjadi min 4T kuadrat per 4 Ditambah 9 per 4T kuadrat Oke langsung aja kita lanjut ya teman-teman Dari persamaan ini kita tulis ulang Jadi lambda min 3 per 2T kuadrat Sama dengan disini tadi Min 4T kuadrat ditambah 9T kuadrat Jadi itu adalah 5 per 4T kuadrat Nah kalau udah seperti ini teman-teman Disini kuadratnya bisa kita hilangkan Tapi disini nanti di ruas sebelah kanannya Positif negatif akar ya teman-teman Oke disini lambda min 3 per 2T Sama dengan plus minus akar dari 5 per 4T kuadrat Sini lambda min 3 per 2T Sama dengan plus minus disini adalah 1 per 4 Bisa kita keluarkan jadi 1 per 2 kali akar 5 Dikali T Seperti ini ya teman-teman Disini kan akar T kuadrat bisa kita hilangkan Jadi T aja ya teman-teman Oke disini kita peroleh lambda 1,2 Sama dengan min 3 per 2T Pindah ke ruas kanan jadi positif 3 per 2T plus minus setengah akar 5T Oke lambda 1 sama dengan 3 per 2T ditambah setengah akar 5T Atau bisa kita sederhanakan menjadi Jadi 3T ditambah akar 5T per 2 Seperti ini teman-teman Atau ini ya teman-teman Atau T nya bisa kita keluarkan Jadi T dikali 3 ditambah akar 5 per 2 Nah ini untuk nilai dari lambda 1 nya teman-teman Itu nilai lambda 2 sama dengan 3 per 2T dikurang setengah akar 5T Sama dengan kita keluarkan aja sih T nya T dikali 3 dikurang akar 5 per 2 Oke jadi persamaan karakteristik dari matriks A, T, T kuadrat 1, 2, T adalah Lambda kuadrat min 3T lambda ditambah T kuadrat Dan nilai-nilai karakteristik atau nilai-nilai eigennya adalah Lambda 1 sama dengan T dikali 3 tambah akar 5 per 2 dalam kurung ya teman-teman Dan lambda 2 nya adalah T dikali 3 dikurang akar 5 per 2 dalam kurung teman-teman Nah ini dia teman-teman Terima kasih telah menonton video ini ya teman-teman Aku mohon maaf kalau dalam video ini ada kekurangan Dimana tulisan aku yang mereng-mereng seperti ini teman-teman Maaf banget ya teman-teman Dan semoga video ini dapat bermanfaat Jangan lupa untuk like video ini Kalau kamu suka sama videonya Comment di bawah kalau kamu masih ada yang bingung Dan silahkan Share ke teman-teman kamu Sebanyak-banyaknya video ini ya teman-teman Semoga video ini dapat bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton